Alhamdulillah Tuhnya ada seseorang misal Melahirkan anak Anaknya ditasmiah dengan sama itu Allah Ini penyimpangan Allah Kalau ditambah Abdullah Nah itu disukai Allah Abdullah Ahabdul Asma'ilallah Paling dicintai nama kepada Allah Abdullah wa Abdurrahman Nah namai anak Abdullah Tapi bila dinamai anak ini Abdullah Jangan sekali-kali dipanggil Allah Jangan Sama aja Jadi kalau Abdullah Kita panggil selangkapnya Abdullah Atau Dullah Bila memanggil Allah Itu haram hukumnya Hukumnya haram Ini dijelaskan dalam kitab Fathulubari Asyarah Bukhari Ibn Hajir Al-Asqallani Ar-Rahman Ar-Rahman Termasuk nama Allah Yang khusus Hanya boleh untuk Allah Tidak boleh Selain Allah Bernama Ar-Rahman Atau Rahman Masjid Masjid Musallah Sekolahan Manusia Apapun Dilarang Memberi Dinamai dengan nama Ar-Rahman Karena itu khasun billah Itu khusus untuk Allah Ar-Rahman Ar-Rahman itu Artinya Tuhan yang pengasih Yang menciptakan Ruh Misalnya Misalnya kita mencipta Ruh Langit Bumi Jadi Ar-Rahman Itu nama Allah Yang khusus Tidak boleh Ada satu makhluk pun Yang namanya Rahman Atau Ar-Rahman Nah kalau ditambai Abdun Itu sangat disukai Kita punya anak Namanya Abdur Rahman Oh dicintai Allah Allah sangat suka Kalau manusia Bernama Abdur Rahman Tapi jangan Sekali-kali Memanggil Rahman Nah Diharamkan Misi anak Namanya Abdur Rahman Tapi dalam sehari-hari Rahman Rahman Nah ini Diharamkan Sampai baik Panggil Abdur Makanya Bapak Abdur Atau Aman Man Man Jangan Rahman Kalau Rahman Nah itu sudah Termasuk penyimpangan Dengan Asma'ul Husna Asma'ul Husna Jadi ingat Ibanam Anak Abdur Rahman Itu Yang dipanggil Rahman Jadi dosa Hari-hari Kadang terasa Dosanya Rahman Termasuk lagi Nama Allah Yang tidak boleh Makhluk Bernama Dengan Nama Allah Itu adalah As-Samad 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 Karena tidak mungkin Ada seorang Makhluk As-Samad Samad itu artinya Zat Yang bergantung Kepadanya seluruh Makhluk Mungkin lah itu ada manusia Samad Samad artinya Adalah Zat Yang bergantung Kepadanya seluruh Makhluk Jadi jangan Sekali-kali Kita menamai Sesuatu Dengan nama Samad Kalau ditambah Abdus Samad Mulia Bagus Abdus Samad Itu disukai Juga Tapi jangan Dipanggil Dalam sehari-hari Samad Jangan Anak Abdus Atau Mamat Jangan Samad Karena itu Nama Allah Yang khas Yang khas Seperti lagi Nama Allah Yang khas Itu Kudus Kudus Ini artinya Yang mahasuci Dari aib Dan celah Itu hanya Milik Allah Tidak boleh Satu orang Makhluk Bernama Kudus Tapi kalau Abdul Kudus Bagus Itu Mulia Sama lagi Ahad Wahid Wahid Maha Esa Artinya Abdul Wahid Bagus Tapi kalau dipanggil Wahid Nah kita sudah Menuhankan manusia Panggil lagi Wah Kenapa Wahid Jangan Wahid Artinya Wahid itu Maha Esa Oh Maha Esa Oh Maha Esa Mau lah Itu kita Memang banyak Nama Allah Yang kita boleh Seperti Rahim Itu boleh Siapa nama Rahim Boleh Siapa nama Ra'uf Itu boleh Siapa nama Malik Boleh Tapi ada Beberapa Asma Yang hanya Khusus Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Bila mana Itu kita Pakai Untuk Makhluk Kita telah Menyimpan Daripada Asma'ul Husna Itu